Intro Sepi dis Kata bapak saya, kalau sepi berarti gak ada orang bang Tak usah lah kau kutip kata bapak kau Anak belum sekolah pun sudah tau itu Oh, saya baru tau bang Kalau anak sekolah tau, kalau di rumah bapak B, gak ada orang bang Sudah bang, sembunyi sana Mumpung rumahnya kosong, tuh pintunya aja dikunci Bagaimana aku masuk ke dalam, kalau pintunya ditutup Kalau aku ngumpet di rumah kau Orang-orang sudah banyak yang lihat, kalau aku jalan sama kau Macam mana kau? Iya, memangnya kenapa? Kalau mereka tau bang Patar jalan dengan saya Saya kan tukang ojek, bisa jalan dengan siapa saja Mereka akan menduga kalau aku ngumpet di tempat kau itu pasti itu Cobalah, coba kau ingat-ingat lagi dulu Ingat-ingat apa? Mungkin bapak kau pernah bilang sama kau, tempat yang aman untuk sembunyi Bapak saya mah, gak pernah dicari polisi Jadi gak pernah bilang ke saya, dimana tempat ngumpet yang aman Ya sudah lah, kesana saja jalan kita Siapa tau nanti aku dapat inspirasi Berangkat bang Ma, ma kok diem aja Ma udah ngomong-ngomong sama Tati Percuma gua ngomong juga Gak percuma ma, Tati masih dengerin Iya lu dengerin, tapi kagak mau nurut, ya kan? Lu lebih percaya sama laki lu deket banget ma Ngomongan emak cuma masuk ke pingganan, keluar ke pingganan, udah Tati gak ngerti omongannya emak Pan udah kebukti, si ojek sama sama bapaknya Buah tuh jatuh kagak jauh dari pengunnya Emak kok jadi ngomongin buah, kita kan lagi ngomongin bang ojek Itu perumpamaan Tati Apa aku aman sembunyi disini? Bukan disini, tapi di dalam rumahnya ojek, pasti aman Itu maksud aku Ah, bang patar gak bilang begitu Bang patar bilangnya disini Berarti disini, di motor ini Harusnya bang patar bilangnya disitu Eh Tisna, aku ini sedang dikejar-kejar sama sepolisi Gak ada waktu berdebat sama kau Maaf, Sokatu silahkan Bang patar masuk Ah, tau Tapi nanti kalau tak ada ojek di dalam bagaimana? Bagus, berarti aman Gak ada yang tahu Kau bilang bagus Nanti cuma sama aku, sama istrinya saja di dalam Kau bilang bagus Ada fitnah nanti Maaf Sudahlah, kita pasti balik saja Berangkat Eh, aku belum naik ini Ah, kau pacem-macem kau Polisinya mana? Udah pulang Bukannya tadi nyariin bang patar Kau pulang Saya bilangin, bae-bae Bang patar bukan penjahat Benurut tuh polisi Oh, iya Nih Gue juga mau bilangin dulu, bae-bae Utang lu udah banyak Bayar sekarang Biar modal gue kagak habis Eh, mau kemana lu? Agak jadi mau ngutang kopinya Nih, ngutang gorengan aja tuh Waduh Sama aja dong Yak Ngutang lagi Sepitis Kata bapak saya Kalau sepi Berarti gak ada orang bang Tak usah lah kau kutip kata bapak kau Anak belum sekolah pun sudah tahu itu Oh, saya baru tahu bang Kalau anak sekolah tahu Kalau di rumah bae-bae Gak ada orang bang Sudah bang, sembunyi sana Mumpung rumahnya kosong Tuh pintunya aja dikunci Bagaimana aku masuk ke dalam Kalau pintunya ditutup Iya, iya Ayo bang, kita cari tempat lain aja Ayolah Sudah bang Sudah Ma, bang ojok Ya udah Jangan nangis mulu Udah sini Temenin ma, cari sepatar Yuk Ngapain Minta bantuan dia Dia kan punya kenalannya tuh polisi Ma, tadi kan udah nikah Kenapa masih mau dikenalin sama polisi Kenalannya bang patat Gue kan mau kenalin elu Oh, gue tolongin laki lo Bang Lo so akrab sama gue Enggak bang Saya cuma negor aja Lo gak punya kerjaan negor gue Punya bang Kerjaan saya ngojek Terus ngapain lo negor gue Saya cuma mau nawarin tungpangan Lo so baik sama gue Enggak bang Saya baik beneran Kalau gitu Gue naik Sayang Sayang Tis, 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 tis Masya Allah Kenapa bang? Aku tahu Tempat yang aman buat aku sembunyi Di mana? Di masjid Kenapa masjid? Eh, tis, nak Masjid itu rumah Allah Jadi gak mungkin ada orang jahat di rumah Allah Kata bapak saya Polisi itu bukan orang jahat Ya memang bukan orang jahat, tis, nak Tapi ada orang jahat Yang mengirim polisi itu untuk menjahati aku Paham kau? Enggak Aku pun tak paham Terus gimana? Jalan lah Jalan Jalan Siap bang Gak usah bang Lo ngehina gua Mana berani saya menghina bang Udin Terus kenapa lo nolak duit gua? Saya gak jadi nolak deh bang Kenapa lo? Kurang bang Lo gak suka Suka bang Ngapain lo? Saya mau ngobrol sama Ani bang Dia yang gak ada Pergi Bang Udin kan datangnya sama saya Lo gak percaya sama gua Percaya bang Jalan nangis mula kenapa sih? Nah itu Bang Ojak Bang Ojak Bang Ojak Bang Ojak udah dibebasin sama polisi Polisi? Polisi apaan? Kata bunur Bang Ojak ditangkep polisi Alhamdulillah Amit-amit Kagak gua gak ditangkep polisi Alhamdulillah Kira ini ditangkep Udah Sudah Tis Sekarang kau pergi Biar aku sembunyi di dalam Bang Patar Apa lagi? Kata bapak saya Indonesia itu Sebagian besar penduduknya Beragama Islam Alhamdulillah Kau salah Tis Itu bukan kata bapak kau Tapi itu hasil sensus Kalau polisi itu agamanya Islam Biar pasti sholat lima waktu Dan masjid itu tempat sholat Benar bukan? Benar juga kata kau Tapi tenang Saya tahu tempat yang aman Buat Bang Patar lupet Dan polisi gak akan nyari Ayo Berangkat Ayo 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 bang? Ayo bang? Mau kemana Tis Mau kemana kau? Eh Disini bang Upetnya Jadi kau suruh aku sembunyi di dalam sini? Iya bang Gak ada yang lebih aman Dari WC umum Alhamdulillah Begakali kau Tis Tapi tak apalah Kau tunggu disini Jangan kemana-mana kau Kalau saya tungguin Pasti ada yang curiga bang Benar juga kau Sudahlah Iya bang Tisna sudah aman kah? Tisna sudah aman kah? Tadi Abang cuma nganterin Mbak polisi Nyariin bang patar Bukan abang ketangkep Munur malah adit Yang saya tahu Kamu gak nyiap-nyiap Masih mau dengerin abang cerita Ceritanya segitu doang Gak dilebih gak dikurangin Sudah Tisna sudah aman apa belum?